Baru saja terbebas dari Jirujibusi pada Oktober lalu, artis Amar Zonik ini kembali terjerat kasus narkoba. Kabar penangkapan Amar Zonik dikonfirmasi oleh Kasatres Narkoba, Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Indrawini Panjiyoga pada Rabu 13 Desember. Amar Zonik disebut ditangkap di sebuah apartemen di kawasan Serpong pada selasa 12 Desember malam. Sejauh ini polisi belum mengeluarkan rilis kasus terkait kronologi hingga barang bukti yang diamankan. Ini bukan kali pertama Amar Zonik terjerat narkoba. Pada tahun ini Amar Zonik ditangkap dengan barang bukti sabu seberat 1,04 gram seharga Rp1 juta. Amar kemudian diponis 7 bulan penjara atas kasus ini. Ponis tersebut dikurangi masa tahanan dan rehabilitasi yang dijalani oleh Amar. Kala itu penyidik mengatakan bahwa Amar merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba. Polisi memastikan suami Riz Bela ini tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Selain Amar, polisi saat itu juga menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka. Ada pun penangkapan terhadap Amar ini terjadi di tengah proses perceraiannya dengan sang istri artis Riz Bela. Terkait penangkapan Amar, mantan pengacaranya Abdullah Emily mengaku belum mengetahuinya. Menurut Abdullah, dirinya terakhir berkomunikasi dengan mantan klienya 2 hingga 3 minggu lalu. Sehingga dirinya tak mengetahui persis kejadian yang menimpa Amar. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.